Halo, selamat datang kembali bersama saya dan CK4 Dan kami adalah RDR Oke guys, jadi ini CK4 Bodinya, semua bodyworknya udah beres Tinggal dipasang-pasangin Jadi ini mau proses poles dulu Kita pindahin nanti ke wrong coating Karena si hitam udah beres Jadi tukeran Intinya tetap dengan pemilik yang sama Di ruang yang sama Mobil berbeda Oke, jadi gue mau review dikit Apa aja yang kita udah beresin Pertama kami mesin karbon udah kepasang Cuma ada sedikit masalah nih guys Ini kayaknya punya e-phone 6 Jadi dia beda Alah, kekunci kan Jadi dia beda di sini Mungkin nanti kalau mesin karbon mau ganti lagi Kita pasangin ini standar dulu Terus ini udah kecet semua Bebek body udah kecet semua Silvernya, silvernya baru Dia nggak ada metallicnya Silver solid, jarang banget Terus Wiper apa udah kepasang semua Trimming-trimming udah kepasang semua Interior udah kepasang semua Door trim segala macem Semua masih kotor ya guys Ini karena prosesnya kemarin panjang banget Dan jok ini udah pake bright kuga Warna merah Tapi yang bukan karbon belakangnya Terus Setirnya pake keys racing Terus Sisanya Standar stock Terus ini kita lagi pasang nih Karena klipnya udah jelek Kita ganti baru Masih Ininya juga bentuknya udah berubah Alah, gue kena sealer kan Nah, ini jadi kita sealer guys Tangan naing Kita rapin dulu guys Dengan tangan nakai san Oke Udah, rapi lagi Kampret Gue gini Kena kaki sekarang Sampai ya guys Oke, jadi kalian jangan takut kolok nasi lah Ini ada pake sabun colek itu hilang Sabun rimso juga hilang Tinggal digosok gini aja Digosok, digosok Terus ada yang komen nih Bang, lama-lama Indonesia ya emang Jadi, sekalian info juga kalian Kalian megang-megang sealer Ini pake rimso Apa, soklin Pokoknya langsung bersih Ini kalian bisa liat ya Tangan gue Langsung bersih Tadi udah kena hitam-hitam Digosokin aja Langsung bersih lagi guys Kayak gini Dikrok dikit Terus untuk kaki-kaki udah ngepasang Pertama pair Coil over belum dateng Jadi kita masih pair Dipotong kemarin Sisa 2 jari Sama over fender Terus Pailok pake CRK Kiwami Bandnya pake Erfaneova Depan belakang baru Gak bekas-bekas gitu Terus untuk di pengereman depan Ini udah pake AP Racing 4 pot 330 disc nya Untuk belakangnya kita pake Nah ini guys Jadi CRK4 ini Standarnya itu trommel Sudah kita ganti pake disc brake Cuman kalau pake WBK lagi Kan 4 pot udah paling kecil ya Pake 4 pot mini Di belakangnya kurang Akhirnya kita putusin nih Rem belakang pake punya Eterna Si Kalipernya Jadi kenapa Eterna Karena si Kalipernya itu udah Ada tarikan buat handbrake Jadi handbrake di jalan Biasanya kan dia ada drum bag Terus Kaliper lagi gitu ya Maksudnya trommel dulu Terus ada kaliper Trommel itu buat rem tangan Nah kita carinya kemarin yang satu Gini Jadi tengahnya ini biasanya bisa pake punya Tenser EX guys Jadi Udah Baru semua Baru semua Gitu Oke terus untuk Bemper belakang kenapa standar Karena Evo itu Belakangnya itu addon Jadi kita gak pakelin Terus penelpot juga belum dibasang Itu mau ganti katanya Terus Duh enak banget tangan gue 2 menit guys Gue mau siram dulu tangan gue Sampai jumpa di video Sudah bersih Jadi kalian bisa pilih Mau kayak gini Gak usah ada tutupnya Atau Bracket customnya mau kayak gini nih Ini salah satu kebanggaan kita semua Kijang Abis ganti klakson Ganti klaksonnya gak mau di bengkel lain Di bengkel kita harus Ini klaksonnya ganti PAA Nah Bracketnya bisa juga kayak gini guys Kasih cover Kasih cover Jadi lebih rapi Terus ini dibawahnya ada audio Dan ketutup Jadi rapi banget Dan kita kasih setelah Rekaro Kalian pake bright Kita kasih bright Itu bisa Jadi kalian yang mau pasang-pasang jok Juga bisa di kita ya Tenang aja Pokoknya Rekaro tuh palu gak ada deh Apa lo mau gue ada Kecuali Bikin mobil terbang Kita belum bisa guys Tapi doain lah Gue pengen Oke Terus mesin Kemarin kan turun mesinnya guys Yang gue bingung lagi ini Eh ntar gue buka dulu ya Tet 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 Ih Nyangkut dia bro Oke Ini kap mesin Udah kepasang juga Oh ini Oke Gak bisa dipasang Kap mesin udah kepasang Karbon Terus mesin juga udah kepasang rapi semua Kelakson udah kita pasang juga Ini mesin tadinya turun guys Udah naik lagi Jadi dalaman mesinnya tuh Semua kecet Full Buat kalian yang mager turun mesin Sebenernya bisa juga Cemen hasilnya bakal lebih rapi Kalau kayak gini guys Fender dilepas Mesin dilepas Jadi ini udah over total semua Dan Rapi banget Dan lucunya Abis dari sini malah ke bengkel mesin lagi Hah Turun lagi mesinnya Mau dinaikin jadi 2000 cc Gokil Pokoknya mobil bakal kenceng banget Tetep gak pake mesin evo Karena Menurut omnya Kalau mau pake Kalau punya evo Beli evo asli nya aja Jangan cover Gila Keren Jadi ini Tetep NA Nanti Turun lagi Dia udah punya evo asli juga Jadi ini tetep NA Tapi 2000 cc Mesinnya dikirim dari Australia Jadi Gue penasaran sih Suara bakal gimana Lancer NA Jadi kayak Honda Tidak gitu Gue hondae Turbo Ini NA Jadi Gokil Oke Buat yang kempen-kempen Ini sebelumnya Proses setnya gimana Ada instagram Premium Atau Cek tujian instagram kita Yang ada disini Itu macam-macam Pekerjaan kita Jangan lupa juga 50k Gue udah kata banget guys Tuh Ayo dong Dikit lagi Ini gue pengen Rusakin tripek gue Gue hancur-hancurin lagi Gue potong-potong Dipantuin Biar kita lebih semangat ya Jadi ini Sebenernya update aja Gue cek keempat Udah beres Untuk bodyworknya Semua udah beres Jadi tinggal perakitan doang Dan poles Nanti kita update lagi Kalau udah perakitan semua Ini pake kansai Bampernya Tungguin aja Oke Jadi mungkin Itu dia topik Bagi dulu Singkat aja Biar gak terlalu banyak Bacotnya Karena Sebenernya kita Tunjukin proses-prosesnya Jadi gak mungkin Panjang-panjang Jadi This is all topic Thank you for watching And be the best on earth See you guys Oke guys Jadi hari ini Kita punya kejutan Buat kalian semua Mengenai salah satu Dan berbagai macam Produk Andalan kita Line up kita disini Produk massal Yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya Kita desain sendiri Dengan Pematerialan Yang Maksimal Kita langsung cek aja Kayak gimana Hasilnya Kita langsung review guys Ini kita punya produk Dari Saber Dan Tentunya Kita mau Akan sedikit Pamerkan disini Tentang mata yuk Kita perenggangan dulu Kita perenggangan Dan Oke Kita coba ya Angkat Dua jari Dibikin satu jari bisa gak guys Gimana Menurut kalian setuju gak nih Guys Ayo lah guys Ayo lah guys Bikin satu jari udah nih Satu jari Oke Lu kan berhubung berat Lu kan kayak karun beras nih guys Karena gantian gue yang angkat Gue langsung aja Mentang-mentang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener Tuh Keangkat Dan tentunya Kalau kita mau liat Ini adalah line up produk kita Untuk gallon ya Jadi ini center gallon Oke Lu puter ke kiri Gue puter ke kanan Satu Dua Oh Guys Jadi Ini adalah kelebihan dari Gura flake guys Jadi ini bener-bener Elastis Dan tentunya ringan Kenapa kita disini Mewujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil Gak mungkin Lu put dari Ceper ya Gas rug Ya itu gas rug Pasti akan sering banget terdengar Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Dura flex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain demkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan Itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kalian Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian mau Jadi ini pemper itu sudah merupai benar-benar dengan plastik Plastik bawaan pabrik Dan ringan banget guys Tentunya dilihat dari masalah berat Gue berani yakin Gue berani yakin Lebih berat bumper standar guys Makanya disini kita bener-bener Konsen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari produk awalannya Buat kalian yang pengen Ambil order soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At earth Understore Garenda store Tentunya Buat ini Earth.same Kalau untuk produk full body kit Namanya Earthshaber Jadi Kalian bisa kepoin Buat instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita segini dulu Thank you for watching And be the best on Kasia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!